Di sisa akhir tahun 2021 ini, ternyata tidak menyerutkan beberapa vendor smartphone untuk merilis smartphone terbaru mereka. Ada Samsung, OPPO, Realme, Xiaomi hingga iPhone yang meluncurkan HP baru mereka ke market Indonesia. Ada sejumlah HP baru yang sudah dirilis dan akan dirilis dalam waktu dekat ini di Indonesia. Ada HP apa saja ya? Yuk simak daftarnya di bawah ini. Samsung Samsung membuka minggu terakhir Oktober 2021 dengan merilis Galaxy M52 5G yang jadi ponsel Galaxy M pertama di Indonesia yang mendukung jaringan 5G. Belengkapi lini ponsel 5G murah di Indonesia seperti Galaxy A22 5G, A32 5G, dan A52s 5G. Otak yang dipakai adalah Snapdragon 778G, RAM 8GB, Storage 128GB, serta dukungan RAM Plus sampai dengan 4GB. Untuk mendukung kinerjainya, Galaxy M52 5G dilengkapi dengan baterai 5000 mAh dan pengisian cepat 25 Watt. Ponsel ini memiliki panel Super AMOLED berukuran 6,7 inch dengan resolusi HD+, dan refresh rate 120 Hz. Samsung Galaxy M52 5G hadir dalam 3 pilihan warna yaitu light blue, black, dan white dan dijual dengan harga 5,4 juta rupiah. Spesifikasi Samsung Galaxy M52 lihat di sim berikut ya. Harga baru Samsung Galaxy M52 5G dibanderol dengan 5.399.000 rupiah. OPPO Selanjutnya ada OPPO nih, yang berilis ulang salah satu ponsel terpopulernya di Indonesia. Ponsel itu adalah A53 yang pertama dirilis pada Agustus 2020 lalu. Berdasarkan data IDC, A53 adalah salah satu penyumbang terbesar market share OPPO pada kuartal 4 tahun 2020 lalu. Untuk itulah kini, OPPO kembali merilis A53 ke pasaran dengan varian RAM dan storage baru. Pilihan RAM dan storage baru ini menurut OPPO dihadirkan untuk memenuhi tuntutan pengguna, yaitu RAM yang lebih besar dan juga storage yang lebih besar. Layar 6,5 inch berpadu dengan kamera bertipe punch hole pada bagian depan menghadirkan tampilan yang lebih luas ketika digunakan untuk menikmati berbagai konten multimedia. Ditambah dukungan layar dengan refresh rate tinggi 90Hz, pada A53 membuatnya makin nyaman untuk berselanjar di media sosial atau memainkan berbagai mobile game terbaru. Perangkat ini hadir dengan pilihan warna Electric Black atau Mint Cream terlebih dahulu, sementara warna Fairy White akan tersedia segera. Spesifikasi OPPO A53 simak di scene berikut ya. OPPO A53 2021-4128GB dijual dengan harga Rp 2,7 jutaan. Realme Ada beberapa ponsel baru Realme yang bakal dirilis di Indonesia dalam waktu dekat, yaitu GT Neo 2, Narzo 50A dan 50i. Realme GT Neo 2 memakai chipset Snapdragon 870 yang dipadukan dengan RAM 12GB. Memori internalnya cukup lapang, daya tampungnya 256GB. Agar tetap adem, Realme memasang sistem pendingin terbarunya yakni Steel Vapor Cooling Plus. Layarnya mengusung punch hole di sisi kiri atas. Panel yang digunakan E4 AMOLED 6,62 inch dengan resolusi 1080 x 2400 pixel FHD+. Gamut warna DCI-P3 100% untuk pengalaman yang dalam dan tajam. Sementara itu, Realme Narzo 50A ditenagai chipset Mediatek Helio G85 yang dipadukan dengan RAM LPDDR4X 4GB. Memori internalnya tersedia dalam dua pilihan yakni 64GB dan 128GB. Narzo 50i, dapur pancunya memadukan chip Unisoc SC9863A SOC dengan pilihan RAM 2GB dan 4GB. Kalau kapasitas penyimpanan internalnya ada opsi 32GB dan 64GB, kalau kurang bisa ditambahkan microSD hingga 256GB. Untuk spesifikasi dan harga lengkapnya, kita tunggu rilis terbarunya dari Realme ya Gadgeters. Xiaomi Sementara itu Xiaomi juga akan merilis ponsel jagoan terbarunya di Indonesia yang kemungkinan besar adalah Xiaomi 11T. Lewat akun media sosialnya, Xiaomi menyebutkan akan merilis perangkat flagship baru pada 4 November 2021. Something magical is coming! Nantikan kehadiran produk flagship terbaru di tahun ini, 4 November 2021 mulai 19 waktu Indonesia Barat, hanya di YouTube Xiaomi Indonesia. Memang vendor asal Cina ini tidak menyebutkan secara gamblang ponsel yang akan dirilis adalah Xiaomi 11T. Namun gambar kamera yang ditampilkan menguatkan dugaan tersebut, karena desain tersebut hanya dipunyai Xiaomi 11T dan 11T Pro. Xiaomi 11T mengusung layar 6,67 inch dengan resolusi Full HD+. Panel yang digunakan AMOLED dan mendukung refresh rate adaptif 120Hz, touch sampling rate 480Hz, true color, HDR10+, tingkat kecerahan 1000 nits, dan terlindungi Gorilla Glass Victus. Xiaomi 11T ditenagai MediaTek Dimensity 1200 Ultra SoC. Ponsel ini menjalankan MIUI 12,5 berbasis Android 11. Xiaomi memastikan akan memberikan 3 updates Android OS dan 4 tahun update security. Untuk memajakan telinga pengguna diberikan dual speaker dengan Dolby Atmos. Xiaomi 11T membawa baterai 5000 mAh yang dilengkapi pengisian data 67 Watt yang menjanjikan pengisian daya penuh. Xiaomi 11T hadir dalam warna meteorite gray, moonlight white, dan celestial blue. Dan di Eropa, Xiaomi 11T 8GB atau 128GB dilepas dengan harga 499 euro atau senilai dengan 8,4 juta rupiah. Untuk harga dan spesifikasi di Indonesia, kita tunggu saja ya. iPhone 13 Terakhir adalah iPhone 13. iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, dan iPhone 13 Pro Max yang pre-ordernya di Indonesia dibuka pada tanggal 12 November mendatang. Harga resmi deretan iPhone baru ini memang belum diungkap, namun bocorannya sudah ada. Prediksi tersebut diperkuat oleh bocoran terbaru harga iPhone 13 di Indonesia yang diungkap oleh Bagus Hernawan lewat akun Twitternya. Sejauh ini informasi yang diungkap shift editor MacMac itu jarang meleset. Berikut bocoran harga iPhone 13 di Indonesia. Oke Gadgeteers, itu tadi daftar HP-HP terbaru yang baru dirilis di bulan Oktober kemarin dan sebagian akan segera rilis di bulan November 2021 ini. Nah, di antara daftar HP baru tadi, adakah yang menjadi target incaranmu? Tulis komentar dan pendapat kamu di bawah ini ya. Mimin doakan semoga semua wishlist kalian tercapai di tahun 2021 yang tinggal 2 bulan ini ya. Amin. Baiklah, sampai di sini Info Gadget hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye!